Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Richard Samlaya Dewi Dengan NIM 211 070 185 Di sini saya akan melakukan video roleplay Pada pasien dengan masalah perawatan gangguan citra tubuh Dengan kasus pasien mengalami kecelakaan Dan juga mengharuskan tangan bagian kanan diamputasi Pasien sudah melakukan operasi satu minggu yang lalu Pasien mengatakan perasaannya malu dan juga sedih Serta merasa tidak berguna Selamat menyaksikan Fase perang interaksi Di sini saya sudah membaca catatan rekamadis pasien Dan sudah mempersiapkan alat yaitu buku dan juga pulpen Kemudian saya sudah mempersiapkan diri dengan mencuci tangan Sebelum bertemu dengan pasien Assalamualaikum, selamat siang Kak Siang Perkenalkan, saya Richard Samlaya Dewi Mahasiswa keperawatan Apa bisa manggil saya, Richard atau Caca Boleh tolong sebutkan namanya? Saya Anissa Nama panjangnya Anissa Kondita Anissa Makanya suka dipanggil apa? Anissa atau Anissa atau Denisa? Mbak Anissa Mbak Anissa, baik Bagaimana perasaan Mbak Anissa saat ini? Saya malu, sus Tidak tangan saya tinggal satu Saya jadi tidak bisa ikut main bareng teman-teman saya lagi Begitu ya Kalau boleh tahu, tindakan apa yang sudah Mbak Anissa lakukan sebelumnya? Saya cuma bisa mengurung diri saja di rumah Kalau selain mengurung diri, apa ada kelihatan lain? Paling cuma main HP atau bersih-bersih yang bisa dilakukan dengan satu tangan Gitu ya Jadi, susten mau bertanya lebih lanjut terkait kejadian dan kondisi perasaan Mbak Anissa Apakah boleh? Boleh Mbak Anissa mau berapa lama kita berdiskusinya? Sepuluh lima atau sepuluh menit boleh Sepuluh menit, dimana tempatnya atau dimana? Di sini aja Di sini aja ya, sepuluh menit ya Nah, tadi kan Mbak Anissa bilang merasa malu ya karena kangen diamputasi Selain itu, apalagi dirasakan oleh Mbak Anissa Saya sedih, masih tidak berguna Karena saya sedihnya itu, saya tidak bisa bermain lagi Saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi Kalau begitu, boleh tolong ceritakan tidak? Kenapa kangen Mbak Anissa ini bisa diamputasi? Iya, saya Kangen saya diamputasi karena saya ketika lalu lintas Pada saat saya bermotor-motoran sama teman-teman saya Nah, gitu ya Mbak Anissa merasa malu juga sedih karena tidak bisa berhati-hati kembali Nah, Mbak Anissa kan sudah merasa malu sedih gitu ya Mbak Anissa kan sudah merasa tidak berguna lagi Merasa malu, merasa sedih Boleh tolong sebutkan tidak Bagian tubuh mana yang Mbak Anissa masih bisa lakukan? Saya masih punya kedua kaki, saya masih punya satu tangan, saya masih punya mata, saya masih punya telinga Nah, iya Mbak Anissa masih punya kaki, masih bisa digunakan, bisa berjalan, bisa beraktivitas kemana-mana Punya satu tangan, masih bisa minum sendiri, masih bisa memegang benda Dan matanya masih bisa melihat, dan ada mulutnya kan, masih bisa berbicara sama suster Mempunyai kuping yang berfungsi, masih bisa mendengarkan Nah, jadi masih banyak kan, setelah dicermati Bagian tubuh Mbak Anissa masih banyak yang bisa berfungsi, masih bisa digunakan untuk aktivitas Ya, sus, masih banyak, ternyata bagian tubuh saya masih bisa berfungsi Dan saya jadi merasa lebih banyak bersyukur sekarang Ya, Mbak Anissa bisa bersyukur lebih lagi, karena dengan itu Mbak Anissa bisa mengetahui, bisa bersyukur lebih banyak lagi Karena masih banyak anggota tubuh yang masih bisa berfungsi dengan bayi Sebelumnya Mbak Anissa menulisnya pakai sebelah tangan mana? Tangan kanan Tangan kanan, karena tangan harus dilakukan mutasi, bagaimana kalau kita latihan menulis menggunakan tangan kiri Ya, jadi dengan suster mengajarkan Mbak Anissa melakukan menulis Biar tangan kirinya itu bisa bergelak lemas, mendominasi lagi segala kegiatannya Apakah Mbak Anissa bersedia? Bersedia Suster sudah menyiapkan buku dan juga pulpen untuk latihan menulis Mbak Anissa ya Ini Mbak Anissa bisa memegang pulpennya ya, dicetik dulu Nah, jadi kita mulai dengan huruf A dulu ya Nah, kemudian huruf B Dan huruf C Nah, coba Mbak Anissa bisa melakukan sendiri, tidak? Contohnya, Mbak Anissa mau menulis nama Mbak Anissa sendiri Bisa? Apa mau dibantu? Coba saya sendiri ya, sus Baik Nah, bagus Nah, itu bagus ya Nah, Mbak Anissa sudah bisa menulis namanya sendiri Nah, karena Mbak Anissa sudah bisa kita latihan menulis sendiri Di sini, susur mempunyai kertas Mbak Anissa mau latihan berapa kali dalam sehari? Latihan menulis? Dua kali saja, sus Dua kali dalam sehari Di jam berapa, Mbak? Di jam 1 Jam 1 Sama jam 4 Dan jam 4 Dua kali dalam sehari di jam 1 dan jam 4 ya Nih, di sini Kalau Mbak Anissa melakukan latihan menulisnya sendiri Atau mandiri, Mbak Anissa bisa menuliskan huruf M Kalau Mbak Anissa melakukannya dibantu dengan keluarga Mbak Anissa bisa menulis huruf B Nah, kemudian jika Mbak Anissa tidak melakukan latihan menulis Mbak Anissa bisa menuliskan huruf T Di pada jam 1 dan jam 4 itu ya Ini bisa di menulisnya pegang Kita merasakan Mbak Anissa setelah tadi kita melakukan latihan menulis Menggunakan tangan kiri Sudah mulai merasa berguna, sus Iya, jadi masih banyak ya Bagian tubuh yang masih bisa berfungsi dengan baik Jadi, ada yang ingin Mbak Anissa tanyakan? Atau kurang paham? Sepertinya sudah paham, sus Sudah paham Bagaimana kalau kita nanti bertemu lagi untuk berdiskusi lagi Apa Mbak Anissa bersedia? Bersedia Untuk waktunya, harinya Mbak Anissa maunya kapan? Besok juga malah apa Besok, iya Di jam berapa? Di jam 10 Jam 10, besok ya Baik Apakah ada, masih ada yang ingin Mbak Anissa tanyakan atau kurang pahami? Tidak ada, sus Tidak ada ya Kalau begitu Suster izin kembali ke nurse station ya Jika ada yang Mbak Anissa butuhkan Atau ingin minta tolong Mbak Anissa bisa mencet bel atau memanggil teman suster yang lain Begitu saya permisi Sekian video roleplay Yang sudah saya tampilkan Pada pasien dengan masalah perawatan gangguan citra tubuh Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!